Pendapat yang pertama, artinya sihir itu memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi Benar-benar bisa dilihat, benar-benar bisa dirasakan Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan bahwasannya sihir adalah mantra-mantra yang memberikan pengaruh secara zahir maupun batin Dari apa yang disebutkan oleh beliau, kata Imam Ibn Qudamah Katanya adalah sihir adalah merupakan mantra-mantra yang memberikan pengaruh lahir dan batin Yang lahir artinya bisa ditangkap dengan panca indera kita Bisa dirasakan, bisa dilihat Maka saudaraku sekalian rahimahni wa rahimahkumullah Ini pendapat yang pertama Sehingga sampai Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan bahwasannya terkadang sihir itu menjadikan orang itu sakit Orang terkena sihir kemudian menjadi sakit karenanya Bahkan sampai membunuh orang Terkadang memisahkan antara suami dengan istrinya Antara saudara dengan saudaranya Dan juga ada sihir yang tadi Yang kita sebutkan sihir pelet yang tadinya saling benci Kemudian apa? Saling suka Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya Sihir itu benar-benar hakiki ada Tidak bisa dirasakan Jemaah sekalian rahimahni wa rahimahkumullah Kelompok yang kedua dari kalangan para ulama Yang menyebutkan bahwasannya Sihir itu cuma sekedar khayali Hayal semata Tidak ada benernya Cuma sekedar pengelabuan mata Dilihat Sesuatu tetapi pada hakikatnya adalah sesuatu yang lain gitu Tanpa ada hakikatnya Umpamaknya seorang Megang kertas kemudian diterbangkan jadi burung darah Itu cuma sekedar Hayal Hayal saja gitu Bukan sesuatu yang nyata Kalau dipegang tetap saja kertas Ada yang mengatakan seperti itu Jemaah sekalian rahimahni wa rahimahkumullah Terkait dengan masalah ini Disebutkan oleh Imam Abu Abdillahirrazi Rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan bahwasannya Orang-orang yang mengingkari Tentang keberadaan sihir Adalah kelompok mu'tazilah Orang-orang yang mengingkari Tentang keberadaan sihir Mereka adalah kelompok mu'tazilah Yaitu orang-orang yang senantiasa mendewakan akalnya Bahkan mereka disebutkan oleh Beliau Imam Abu Abdillahirrazi Menyebutkan bahwasannya Mereka orang-orang mu'tazilah ini Tidak segan-segan Untuk mengkafirkan Orang-orang yang meyakini sihir itu ada Jadi orang-orang mu'tazilah Mereka itu apa Sampai menghukumi Orang-orang yang mengatakan sihir itu hakiki Benar-benar ada Itu disampai dikafirkan Karena keblinger dengan apa Dengan Mengagungkan akalnya Dia mendewakan akalnya Jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Ada pun Ahlu sunnati wal jemaah Mereka meyakini Bahwasannya Semuanya itu mungkin terjadi Mungkin saja ada orang bisa terbang di udara Ada orang yang bisa berjalan di atas air Ada orang yang masuk ke api Tidak terbakar Mungkin saja terjadi Namun ahlu sunnah wal jemaah Tetap meyakini Bahwasannya itu semuanya terjadi dengan apa Dengan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ahlu sunnah menetapkan bahwasannya itu ada Tetapi terjadinya adalah dengan Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya izin Allah bukan izin syar'i Artinya Allah meridoinya Tidak Yang dimaksudkan Allah mengizinkan secara kauni Secara apa? Secara kauni Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Hal ini berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-baqarah ayat yang ke-102 Surat al-baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini penggalanya saya sebutkan Dan mereka Tukang sihir itu Tidak bisa Tidak akan bisa memberikan bahaya Ataupun madarat Kepada seorang pun Melainkan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Allah ta'ala menentukan itu terjadi Tentunya Hukum sebab akibat itu ada Di dalam agama kita Seorang Ngirimkan sihir kepada seorang yang lain Di antara sebabnya Karena apa? Yang sananya itu sedang lalai Sehingga apa? Sehingga bisa apa? Bisa terjadi Sehingga bisa terjadi yang semacam itu Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Imam Al-Qurtubi Beliau menyebutkan Terkait dengan surat Al-Baqarah Ayat yang ke-102 ini Beliau mengatakan bahwasannya Menurut Ahlu Sunnati wal Jamaah Sihir itu memang memiliki hakikat Sihir itu ada hakikatnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan sesuai Dengan kehendaknya Apa-apa yang terjadi Itu Allah yang menciptakan Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya Keyakinan inilah yang menjadikan Ahlu Sunnah itu Berbeda dengan keyakinan Orang-orang mu'tazilah yang tadi kita sebutkan Yang mereka itu mengingkari Keberadaan apa? Keberadaan sihir Jadi Ahlu Sunnah Menetapkan Kembali lagi Ahlu Sunnah Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran Berpegang teguh kepada Sunnah Nabi SAW Dan juga mengikuti Cara Beragamanya Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Mereka itu meyakini bahwasannya Sihir itu ada hakikatnya Namun Terjadinya sihir itu Dengan izin siapa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Dan inilah Merupakan kenyataan Atau Merupakan pendapat yang benar Keyakinan yang hak Yang berdasarkan Al-Quran Dan juga Sunnah Nabi SAW Di antara bukti Di antara bukti Yang menjadikan kita menyimpulkan Bahwasannya sihir itu hak Benar adanya Adalah apa yang terjadi Di zaman Nabi SAW Beliau itu disihir oleh seorang Yahudi Beliau terkena sihir Siapa yang menjadikan Nabi SAW Labid Ibn Al-Aqsam Al-Yahud Namanya adalah Labid Bin Al-Aqsam Seorang Yahudi Sehingga Nabi SAW Kemudian sakit Dikarenakannya Sehingga Malaikat Jibril pun datang Kepada Nabi SAW Malikat Jibril Bertanya kepada Nabi Apakah engkau sedang sakit Maka Nabi SAW mengatakan Naam Iya Aku sedang sakit Maka Nabi SAW Ketika itu diruqyah Yang meruqyah Malikat Jibril Bismillah Bismillah Ar-Qiq Min kulli syai'in yu'zik Wa min syari'i kulli nafsin aw'aynin hasid Allahu yashfiq Bismillah Ar-Qiq Ini adalah ruqyah Dari Malaikat Jibril Untuk Nabi kita Muhammad SAW Ketika beliau sedang sakit Ketika beliau SAW Sedang sakit Karena apa? Karena sihir Orang Yahudi Yang tadi kita sebutkan Namanya adalah Labid Ibn Al-Aqsam Dan disebutkan Bahwasannya Sakitnya Nabi SAW Ketika terkena sihir ini Menjadi Sebab nuzulnya Sebab turunnya Surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Atau yang kita kenal dengan Al-Mu'awidatain Yang kita kenal dengan Al-Mu'awidatain Sebagai obat Bagi Nabi SAW Hal ini menunjukkan Kepada kita Bahwasannya apa? Sihir itu punya Hakikat Yang dirasakan Oleh orang Yang terkena Sihir tersebut Sihir tersebut Dirasakan oleh Nabi SAW Ini menunjukkan Bahwasannya Sihir itu Ada hakikatnya Karena dirasa Ini bukti Yang pertama Yang menunjukkan Bahwasannya apa? Sihir itu Ada hakikatnya Demikian juga Terkadang kita itu Terkelabui Terkelabui oleh Apa? Oleh orang-orang Yang melakukan Tipu muslihat Di hadapan kita Yang mungkin kita kenal Dengan sulapan Bisa melihat Detailnya Kan tidak Kadang-kadang Memang gerakan tangan Semata-mata Gerakan tangan Tetapi kadang-kadang Ada diantaranya Yang dengan bantuan Apa? Bantuan Jin Kita berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hal yang Semacam itu Dan saya juga Pernah menyaksikan Secara langsung Ketika itu Mungkin jendengan Ada yang pernah Ngalami hal yang Sama dengan saya Cuma saya Dari pertama Ketika orang itu Datang Saya sudah Berhati-hati Artinya Saya sudah Tidak percaya Tidak percaya Seperti itu Dia nawarkan Nawarkan Sarung Sarung khas Dari Sulawesi Ya Pernah? Ada yang Nengalami seperti itu Saya Memegang Sarungnya itu Agak aneh Sarungnya kok Dingin banget Orang ini Mengatakan Kami habis Pameran Dimana-dimana Terus kami Sehingga di tempat ini Nawarkan karena Sisa pameran Katanya Seperti itu Sarungnya Dingin Dipegang itu Kayaknya nyaman Enak banget Gitu Dibuka dari tempatnya Kemudian Ditunjukkan ke saya Sarung ini Istimewa banget Mas Istimewa banget Kenapa Sarung ini Kalau sobek Tinggal disret Langsung rapat lagi Masya Allah Masya Allah Cuma saya Tidak praktek Coba saya yang nyobek Gitu Dia yang nyobek Dia nunjukkan Pakai Apa namanya Pakai jarum Pakai jarum Ditusuk Kan muncul Ditarik kesana Serat Gitu Saya lihat Semata-mata itu Sobek panjang Gitu Gini aja Mas tinggal Di pelirit Lalu nyambung lagi Astagfirullahaladzim Setelah itu Saya cuma Saya gak akan terpengaruh Ya Allah Gak akan terpengaruh Walaupun mata saya Ketipu Tetapi Apa saya sudah Yakini bahwasannya Ini adalah Akal-akalan Wallahu alam Dengan cara Seperti apa Dan saya Lihat semata-mata Sarung itu Sobek Ada Sepanjang Buku ini Kitab ini Kemudian setelah itu Di pelirit Langsung rapat lagi Astagfirullahaladzim Jemaah sekalian Rahimani Warahimakumullah Ini juga Menunjukkan kepada kita Apa yang kita alami Kadang-kadang Itu adalah Merupakan Satu bukti Bahwasannya Kita itu Harus meyakini Bahwasannya Sihir itu Ada hakikatnya Bukan hanya Sebatas Pengelabuan Semata Sadaraku sekalian Rahimani Warahimakumullah Kemudian Apa hukum Belajar Sihir Apa hukum Belajar sihir Belajar sihir Termasuk Dosa besar Yang disebutkan oleh Nabi SAW Sebagai Di antara Yang dikatakan Sebagai Al-mubiqat Perkara yang bisa Membinasakan Yang Nabi SAW Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan Dari sahabat Abu Hurairah Dariwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Bahwasannya Rasulullah SAW Beliau bersabda Ijtanibu As-sab'al Mubiqat Kata Nabi SAW Jauhilah oleh Kalian Wahai umatku Tujuh perkara Yang akan Mendatangkan Kebinasaan Tujuh perkara Yang akan Mendatangkan Kebinasaan Para sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Apa Tujuh perkara Yang membinasakan Itu Maka Rasulullah SAW Menyebutkan As-sirkubillah As-sirkubillah Was-sihru Wa-qatlu Nafsi Lati Haram Allah Illa Bilhaq Wa-aqlul Ribah Wa-aqlul Malal Yatim Wa-aqlul Malil Yatim Wa-tawali Yawmaz Zahaf Wa-qadbul Muhsanat Al-Ghafilat Al-Mu'minat Kata Nabi SAW Tujuh perkara Yang mendatangkan Kebinasaan Adalah yang pertama As-sirkubillah Yaitu Melakukan Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menduakan Allah Dalam Ibadah Menduakan Allah Dalam Peribadahan Kemudian Yang kedua Disebutkan As-sihru Perkara Yang akan Mendatangkan Kebinasaan Yang kedua Adalah Sihir Kemudian Yang ketiga Adalah Membunuh Seorang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haramkan Itu Kemudian Yang keempat Adalah Memakan Harta Ribak Mengkonsumsi Ribak Ini termasuk Perkara Yang membinasakan Kemudian Yang kelima Makan Harta Anak yatim Harta Anak yatim Yang diamanahkan Kepadanya Kemudian Dia Manfaatkan Untuk Kesenangan Dirinya sendiri Kemudian Yang keenam Adalah Kabur Di saat Terjadi Peperangan Ketika Berada Di tengah Medan Peperangan Kemudian Kabur Kemudian Yang ketujuh Yang mendatangkan Kebinasaan Adalah Menuduh Perempuan Yang baik-baik Dengan Tuduhan Zina Mengatakan Fulana telah Berzina Padahal Dia tidak Memiliki Bukti Yang nyata Atas Tuduhannya Tersebut Kau muslimin Muslimat Rahimani Warahimakumullah Jadi Belajar Tentang Sihir Ini Adalah Termasuk Apa Termasuk Dosa besar Termasuk Dosa besar Kemudian Pembahasan Kita Adalah Apakah Tukang Sihir Itu Kafir Apakah Tukang Sihir Itu Kafir Maka Kalau kita Melihat Mencermati Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ke 102 Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ke 102 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Penggalanya Surat Al-Baqarah 102 Itu Lumayan Panjang Penggalanya Sudah Tadi Kita Sebutkan Ini Penggalan Sisi Yang Lain Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Nabi Sulaiman Itu Tidaklah Kafir Akan Tetapi Setanlah Yang Kafir Kenapa Mereka Kafir Mereka Itu Mengajarkan Sihir Kepada Manusia Nabi Sulaiman Tidak Mengajarkan Sihir Yang Mengajarkan Sihir Itu Adalah Syaitan Sehingga Mereka Dikatakan Apa Dikatakan Kafir Disebutkanlah Imam Az-Zahabi Bahwasannya Ayat Ini Menunjukkan Secara Tegas Bahwasannya Orang Yang Mempraktekan Ilmu Sihir Maka Telah Kufur Orang Yang Mempraktekan Ilmu Sihir Telah Kufur Telah Kafir Demikian Juga Allah Ta'ala Pada Penggalan Ayat Ini Juga Allah Ta'ala Sebutkan Yang dijadikan Ujian Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kepada Umat Manusia Keduanya Tidak Mengajarkan Kepada Manusia Ilmu Sihir Sampai Keduanya Mengatakan Sesungguhnya Kami Adalah Ujian Dari Allah Untuk Kalian Maka Janganlah Engkau Kufur Para ulama Juga Mengatakan Bahwasannya Ayat ini Dengan Jelas Bahwasannya Orang Yang Belajar Sihir Atau Mempraktekannya Sudah Kehilangan Apa? Iman Kalau ada Sihir Engkau Ada Iman Kalau ada Iman Engkau Ada Sihir Sudah Seperti Itu Engkau Mungkin Kalau Bisa Melakukan Sihir Maka Otomatis Kehilangan Keimanan Kalau Ada Keimanan Engkau Mungkin Dia Bisa Melakukan Sihir Sudah Seperti Itu Kaedahnya Terkait Tentang Kufurnya Tukang Sihir Syekh Abdurrahman Bin Nasir As-Sadi Rahimah Allah Ta'ala Beliau Menjelaskan Bahwasannya Ilmu Sihir Dapat Dikategorikan Sebagai Kesirikan Dari Dua Sisi Ilmu Sihir Dan Orang Yang Melakukan Sihir Itu Dikatakan Sebagai Orang Yang Melakukan Kesirikan Atau Itu Merupakan Kesirikan Dilihat Dari Dua Sisi Yang Pertama Yang Pertama Adalah Orang Yang Praktek Ilmu Sihir Dia Adalah Telah Meminta Bantuan Kepada Selain Allah Subhanahu Minta Minta Bantuan Bantuan Kepada Bangsa Jin Dia Itu Telah Meminta Bantuan Kepada Bangsa Jin Untuk Melakukan Aksinya Berjalan Di Atas Air Berjalan Di Atas Barak Api Ataupun Mungkin Dia Sampai Menunjukkan Kemampuannya Untuk Apa Untuk Bisa Terbang Dilihat Dari Sisi Ini Mereka Telah Kufur Karena Mereka Itu Telah Minta Bantuan Kepada Selain Allah Ketika Mereka Minta Bantuan Kepada Selain Allah Kepada Bangsa Jin Jin Itu Tidak Bantuan Dengan Cuma Cuma Jin Itu Pengen Punya Banyak Teman Syaitan Itu Pengen Punya Banyak Teman Untuk Kemana Ke Neraka Sehingga Mereka Mereka Itu Tidak Mungkin Akan Memberikan Pelayanan Kepada Manusia Kecuali Mereka Meminta Sesuatu Dari Manusia Tersebut Ada Yang Minta Penyembelihan Ada Yang Minta Menuliskan Ayat Al-Quran Dengan Darah Haid Ada Yang Meminta Untuk Apa Melakukan Ritual Ritual Yang Tidak Ada Contohnya Di Dalam Syariat Kita Puasa 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 Itu Tidak Makan Ini Tidak Makan Itu Bertapa Bersemedi Dan Lain Sebagainya Sehingga Disebutkan Bahwasannya Semakin Kufur Maka Semakin Besar Bantuan Yang Diberikan Oleh Jin Tersebut Kepada Manusia Kalau Semakin Kufur Semakin Nekat Maka Semakin Besar Besar Ilmu Yang Dia Miliki Seperti Sebagian Yang Disebutkan Bahwasannya Menjadikan Mushaf Al-Quran Itu Sebagai Pijakan Untuk Diweseknya Mushaf Al-Quran Dijadikan Sebagai Pijakan Kanan Kiri Di Tempat Dia Buang Air Besar Maka Naudzubillah Yang Semacam Ini Adalah Merupakan Kekufuran Yang Nyata Dia Akan Memiliki Kehebatan Kehebatan Di Hadapan Manusia Karena Memang Orang Tersebut Sudah Diperbudak Oleh Syelton Sebenarnya Jadi Ini Yang Pertama Kenapa Orang Yang Melakukan Praktek Sihir Itu Adalah Kufur Karena Mereka Telah Memohon Dan Meminta Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Kenapa Orang Yang Melakukan Sihir Praktek Sihir Ini Dikatakan Melakukan Kesirikan Orang Yang Mempelajari Atau Mempraktekan Sihir Mereka Adalah Mengaku Mengaku Mengetahui Perkara Ghaib Mereka Mengaku Mengetahui Perkara Ghaib Padahal Sebagaimana Kita Ngetahui Bahwasannya Perkara Ghaib Itu Tidak Ada Yang Mengetahuinya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Kul La Ya'lamu Man Fis Samawati Wal Ardi Ghaiba Illa Allah Katakanlah Tidak Ada Yang Mengetahui Hal Ghaib Di Langit Dan Di Bumi Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Seorang Yang Mengatakan Bahwasannya Dirinya Mengetahui Perkara Ghaib Maka Dia Telah Mensejajarkan Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Diketahui Orang Orang Yang Mendapatkan Sebagian Berita Ghaib Hanya Para Nabi Hanya Para Rasul Selain Itu Tidak Ada Yang Bisa Untuk Mengetahuinya Hanya Para Nabi Para Rasul Saja Maka Kalau Seandainya Ada Orang Mengatakan Ini Itu Tentang Perkara Yang Tidak Bisa Kita Tangkap Dengan Panca Indra Kita Maka Ketahuilah Dia Adalah Orang Telah Melakukan Kesyrikan Karena Mensejajarkan Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Masalah Ilmu Ghaib Dari Dua Sisi Inilah Yang Dijelaskan oleh Syih Abdurrahman Bin Nasir As-Saudi Rahimahullahu Ta'ala Yang Menjelaskan Tentang Kufurnya Orang Yang Melakukan Sihir Sisi Yang Pertama Tadi Kenapa Karena Memohon Meminta Bantuan Kepada Selain Allah Disana Juga Ada Pasti Pelayanan Pengorbanan Untuk Selain Allah Tersebut Kemudian Yang Kedua Karena Mengaku Mengaku Mengetahui Perkara Yang Ghaib Padahal Perkara Ghaib Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Yang Mengetahuinya Syekh Muhammad Bin Salil Uthaymin Beliau Menyebutkan Memberikan Perincian Semacam Ini Bahwasannya Orang Yang Melakukan Praktek Sihir Bisa Jadi Orang Tersebut Kafir Keluar Dari Islam Bisa Juga Tidak Kafir Meskipun Perbuatannya Sama-sama Dosa Besar Artinya Tetap Dosa Besar Yang Seperti Apa Yang Mengeluarkan Dari Islam Kata Beliau Jika Orang Yang Melakukan Sihir Ini Mempraktekannya Dengan Memohon Meminta Bantuan Kepada Syekh 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 Takarub Kepada Syekh Syekh Tersebut Kemudian Syekh Memberikan Pelayanan Ini Yang Dikatakan Sebagai Orang Praktek Sihir Dan Dia Kufur Ada Pun Yang Kedua Kata Syekh Muhammad Bin Salul Thaymin Yang Kedua Orang Yang Mempraktekan Sihir Tetapi Tanpa Bantuan Syaitan Dengan Obat Obatan Dengan Zat Kimia Dan Lain Sebagainya Yang Semacam Ini Maka Tidak Dikategorikan Sebagai Kekafiran Yang Semacam Ini Tidak Dikategorikan Sebagai Kekafiran Hukuman Bagi Tukang Sihir Orang Yang Melakukan Praktek Sihir Punya Konsekuensi Yang Berat Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Menuliskan Kepada Para Gubernurnya Untuk Membunuh Setiap Tukang Sihir Laki-laki Dan Perempuan Dan Ini Tentunya Bisa Ditegakkan Di Masa Pemerintahan Kaum Muslimin Ataupun Ketika Kaum Muslimin Sudah Menegakkan Hukum Islam Ada pun Di zaman Kita Sekarang Ini Tentunya Tidak Bisa Diterapkan Tidak Bisa Diterapkan Dan terlebih dahulu Nanti kita lanjutkan Sisanya masih ada beberapa Pembahasan Adhan dulu Adhan Adhan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhad Wa la ilaha Illallah Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.